Baik, terima kasih Pak Tony, para gentleman, terima kasih banyak para pakar, para senior. Saya ingin menyampaikan status saya sebagai penikmat IT sebenarnya Pak, sebagai user pengguna IT. Jadi, untuk COVID ini Pak, tolong yang operatornya langsung slide ke ini, foto-fotonya, capture foto tolong. Oke, dari awal. Nah, ini capai ini ya. Bapak, bahwa yang saya rasakan saat ini di pandemi ini adalah kita sama-sama kerja saat ini semuanya, tapi belum kerjasamanya. Jadi, kita sama-sama kerja, tapi kerjasamanya yang belum kelihatan. Sehingga semua orang membuat sistem, sampai bingung kita sistem mana yang dipakai, semua datanya berbeda. Nah, ini yang menjadi concern kami. Akhirnya, kami juga berusaha untuk memenuhi kebutuhan kami sendiri di pusat krisis, terkait dengan apa yang kami butuhkan. Seperti yang Bapak Prof. Suwono awal sampaikan tadi, tentang big data, tentang one data, itu memang bagus sekali. Tapi, dalam pelaksanaan di lapangan itu sangat sulit, Prof. Tidak semudah yang dibayangkan. Coba sebelumnya, Pak. Sebelumnya, Pak. Operator, tolong. Sebelumnya. Sebelumnya. Nah, masyarakat saat ini, paling banyak sebenarnya membutuhkan data ini, data sebaran penyakit COVID-19 sampai di mana saja. Kami, Bapak, di Kementerian Kesehatan pun, sampai saat ini kebijakan baru dapat data untuk tingkat sampai level provinsi. Artinya, untuk sebaran COVID-19 sampai provinsi kita, kami bisa dapat sebarannya sudah dapat, ada, ini by address-nya kita ada, ini bisa kita publish. Itu kalau yang tanda-tanda merah itu, kalau dia di aplikasi, di klik, kita langsung kelihatan di mana mereka. Tapi, baru sampai level provinsi. Nah, level kabupaten atau kota itu yang belum terbuka. Nah, saya nggak tahu juga sejauh mana keterbukaan ini bisa kita publish. Memang idealnya adalah sampai kabupaten atau kota, ini harusnya bisa kita publish. Nah, ini keterbukaan ini mungkin bisa kita bahas di lain waktu. Pak Pri juga, Pak Tony, Prof. Laksono, bahwa ini perlu data ini agar apa? Agar publik mengetahui bahwa di Indonesia begini loh keadaannya. Sampai saat ini, ketersediaan data yang bisa diketahui publik baru sampai level provinsi. Next slide. Nah, itu sebaran kalau di sebaran petanya, tapi kalau di data-data realnya, ini beginilah angka yang sudah kami coba buat, Pak. Ini data ini, data real bisa diakses di website yang pusat krisis. Lanjut. Ini yang kami tampilkanlah slide-slide yang paling banyak dibutuhkan oleh publik, Pak. Yang paling banyak diminta. Nah, inilah yang paling banyak diminta. Sisi informasi yang terkait dengan logistik COVID. Ini memang baru kami bangun, Pak. Baru kami bangun sistem ini. Data itu masih data demi. Bahwa inilah logistik-logistik yang dibutuhkan dalam penanggulangan COVID yang ada. Selama ini, sampai saat ini paling tidak, sampai saat ini, data-data yang diambil oleh BNPB, oleh gugus tugas, juga diambil dari pusat krisis. Tetapi ternyata, sistemnya cukup banyak, Pak. Di BNPB saja, di gugus tugas itu paling tidak ada tiga aplikasi sejenis terkait dengan logistik. Nah, ini yang menjadi, dan masing-masing di-entry oleh orang yang sama dengan platform yang berbeda. Nah, ini yang mungkin agak kewalaan juga bagi penggunanya. Akhirnya, kami coba membuat dengan sistem kami yang mudah saja. Tapi paling banyak dibutuhkan. Nah, nanti mudah-mudahan satu-dua hari sistem ini bisa jadi. Jadi publik bisa mengetahui berapa sih ketersediaan APD tadi seperti yang ditanyakan Prof. Laksono. Kita akan publish berapa kebutuhan APD, berapa yang sudah ada, berapa yang sudah terdistribusi. Kami coba tampilkan ini agar publik tahu begini loh sebenarnya keadaannya. Karena begini, Bapak-Ibu, bahwa Bapak-Bapak semua sepertinya. Bahwa ternyata kebutuhan APD ini cukup tinggi, Pak. Saya ambil contoh di persahabatan saja. Di persahabatan kurang lebih satu hari itu bisa 800 APD per hari. Begitu juga, itu yang hasmat suite itu, 800 ribu per hari. Saya tanya di UGM, eh di Sarjita kalau nggak salah 600-an, kalau tidak salah saya. Kemudian di RSPAD sekitar 300-400 APD. Nah, ini yang ini sebenarnya harus-harus-harus kita tampilkan kepada publik bahwa kebutuhan ini semakin naris, semakin banyak. Nah, sistem informasi ini, Bapak, kalau bisa para pakar bisa menjembatani, Pak. Menjadi suatu sistem yang bagus ini cukup baik, Pak. Memang akhirnya pusat data saat ini untuk logistik ada di pusat krisis. Karena apa? Karena kebetulan juga saya ditunjukkan ke PPK untuk pemenuhan alat-alat logistik terkait dengan COVID, Pak. Terutama APD. Jadi, BNPB pun mengambil data dari kami. Nah, ini sampai sampai hari ini itu masih manual. Manual ini menyiapkan perbedaan angka yang berbeda-beda tergantung Bapak mengambil dari mana. Nah, ini yang menjadi konsen kami, Pak. Pak Tony, Pak Apri, Pak Proksono, Proflaksono. Ini menjadi konsen kami terutama dengan logistik, Pak. Ini adalah aplikasi yang saat ini mungkin paling banyak dibutuhkan oleh publik. Mudah-mudahan satu-dua hari ini kami bisa menyelesaikan ini, Pak. Mungkin itu saja, Pak, yang ini saya, curcol saja saya sebagai penikmat IT, sebagai pengguna IT. Mungkin itu, Pak, yang bisa saya langsung untuk dilontarkan, dijadikan wacana di diskusi ini. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Dr. Budi. Jadi, kita mungkin sekarang menuju ke sesi yang terakhir, yaitu sesi diskusi. Jadi, kita tadi sudah mendengarkan paparan dari Pak Prof. Suhono mengenai sistem cerdas untuk COVID-19. Kemudian juga mendengar paparan dari Pak Komang mengenai solusi penyebaran COVID-19 dari Telkom. Kemudian dari Prof. Laksono, kemudian dari Dr. Budi. Jadi, kita lihat ada beberapa poin yang bisa saya catat di sini. Saya melihat bahwa sistem IT itu di mana-mana sama. Jadi, maksudnya negara maju atau negara Indonesia atau negara apapun, itu semua bisa mengakses teknologi yang sama. Semua bisa akses artificial intelligence, bisa akses big data, bisa akses data apapun yang dipublikasikan. Jadi, kalau data itu dipublikasikan, maka data itu bisa diakses. Bahkan saya pun bisa melihat kondisi COVID-19 di seluruh dunia menggunakan data yang memang dipublikasi. Tapi kalau memang data itu dikumpulkan sendiri-sendiri, digunakan untuk keperluan sendiri, atau dipublikasikan melalui website, itu data itu belum tentu bisa diakses, belum tentu bisa interop. Karena untuk interoperable, itu dibutuhkan akses di level pemrograman. Nah, ini mungkin di luar dari masalah teknologi, karena secara teknologi semuanya sama. Baik itu Cina, Vietnam, Amerika, maupun Indonesia, akses teknologinya sama. Nah, menarik sekali tadi dari paparan Pak Suwono itu, karena secara teknologi itu tidak ada isu sama sekali. Dari sisi Telkom, juga Telkom sudah membuat aplikasi yang bisa dinikmati oleh semua orang. Nah, mungkin sekarang kita diskusi sebetulnya isunya apa sih. Karena di Indonesia itu kelihatannya data ada di mana. Mungkin ada di mana-mana, tetapi untuk mengolah data itu ternyata tidak semudah itu. Mungkin dari Pak Suwono bisa ini Pak, bisa memberikan sedikit wawasan gitu Pak. Silakan Pak Suwono. Mas Ali, juga tadi sudah disampaikan juga oleh Mas Prof. Coco, ini kakak kelas saya satu tahun yang meluncur saya Pak Coco ini. Kebetulan. Jadi, tata kelola ini, teknologi itu sama barangkali ya, tapi memang tata kelola, tata kelola itu bisa kebijakan, bisa budaya, bisa yang formal maupun yang non-formal. Ini tantangannya. Nah, sebetulnya sejak tahun 2016 atau 2018, akhirkan kita ada satu data, satu Indonesia. Nah, ini saya kira keinginan pemerintah itu ada, tapi implementasinya belum sampai ke hal yang normal pun belum, apalagi yang dalam kondisi yang darurat seperti ini. Jadi, pada saat kita sedang perlu satu data, satu Indonesia, ini belum siap. Nah, ini saya kira ini mengingatkan kepada otoritas kementerian yang terkait untuk mengembangkan satu data, satu Indonesia. Kalau nggak salah, mantalah di kesehatan juga satu data, satu kesehatan. Satu data kesehatan, satu data untuk semuanya. Nah, ini masih sekedar jargon-jargon gitu ya. Tadi juga pertanyaannya Mas Prof. Coco terkait dengan bagaimana kabupaten, bagaimana kota, bagaimana provinsi, bagaimana nasional. Ini saya kira tidak lepas dari bagaimana arsitektur Indonesia terhadap IT, di enterprise arsitektur itu ada bisnis arsitektur itu ya, mungkin government process termasuk mana kependudukan, bagaimana perdagangan, kemudian ada data layer, kemudian ada application layer, dan ada teknologi layer. Nah, di situ itu saja kalau kita mau bikin di nasional, bahwa bisa kita sampaikan sejauh mana fungsi-fungsi yang, fungsi-fungsi utama pemerintah itu bisa dilakukan. Dan ada fungsi-fungsi bisnis, ada fungsi-fungsi non-keduanya tersebut. Nah, ini saya kira PR yang harus disediakan. Kemudian, sebetulnya ada satu yang sering dibicarakan, tapi nggak pernah terserahkan juga, CIO, Chief Information Officer. Nah, ada CIO kota, ada CIO provinsi, ada CIO negara. Nah, pernah kejadian juga itu, saya di Sleman pulang pada waktu ada gempa atau apa itu, waktu ada tahun 2009 atau 2008 itu, orang mengira itu tsunami, orang sudah pada lari ke mana? dari juga itu ke megelam. Nah, barang-barangnya pernah dicuri. Nah, ini informasi-informasi yang salah. Nah, misalnya kita meletakkan lagi fondasi-fondasi kuat terkait dengan Pakarola dan juga terkait dengan CIO. Kita nggak punya CIO bangsa kita ini. 5 tahun yang lalu sebetulnya sudah ada rencana CIO. CIO itu siapa? Main Kominfo atau Bapenas? Nah, kalau I-nya menyangkut integrasi, I-nya menyangkut investment, I-nya menyangkut intelijen, I-nya menyangkut information, maka pada waktu itu Pak Rudi Antara bilang, Wah, Kominfo nggak kuat. Mesti Bapenas karena menyangkut mencetop anggaran, menyediakan akaran, dan sebagainya. Sampai saat ini kita nggak punya Chief Information Officer Indonesia ini. Kalau masalah yang juru bicara COVID-19, sekarang ada kan di BNPP, Pak, dari Kementerian Kesehatan. Itu kan Pak Sekedijen itu ada. Nah, saya kira fondasi-fondasi yang terkait dengan IT Enterprise, IT Arsitektur, maupun yang berkaitan dengan Chief Information Officer, kita belum kuat, sehingga apalagi budaya kita beda dengan tadi sampaikan Mas Prof. Jojo tadi, mengenai China, Vietnam, dan segala itu beda. Jadi tata kelola itu menyangkut mengenai kebijakan, menyangkut budaya, teknologi, itu mungkin sama ya. Sekarang people and process. People and process itu tata kelola di situ yang akan memberikan suatu kontribusi, bahwa data ini kok sama apa tidak. Nah, ini saya kira PR fundamental challenge di Indonesia mesti mempunyai suatu arsitektur yang kuat, apalagi dalam kondisi bencana ini. Demikian, Mas Soni. Terima kasih. 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 Terima kasih.